Bang, saya ada catatan akhir, Bang, terkait dengan konteks ini. Saya agak khawatir bahwa proses politik pasca pemilu ini dengan dominasi kekuatan angka yang sangat besar, dan itu seolah kemudian membungkam semua pihak yang menjadi rival politiknya, akhirnya kemudian terpaksa dalam tanda kutip untuk menerima hasil dari pemilu ini. Jadi kekhawatiran saya ketika kemudian ini tidak bisa dilawan, baik dalam konteks mengejar ketertinggalan maupun melakukan perlawanan konstitusional di Bawaslu maupun MK, maka proses negosiasi untuk bergabung dengan kekuasaan akan tinggi. Yang menjadi concern saya, lalu siapa nanti? Yang siap untuk mengambil posisi sebagai oposisi. Perhari ini, tadi sudah kita bahas yang tampaknya memiliki kesiapan ya, di kubu 01 dan juga kubu 03, let's say hanya PDIP. Meskipun juga di saat yang sama, PDIP juga perlu dicermati lagi. Karena tampaknya... Kubu yang mana nih? Ada dua kubu nih. Nah, ini masuk di barang. Karena tampaknya Mbak Puan sendiri yang perhari ini ya, Ben, menjadi komunikator politik terdepan dari PDIP, tampaknya memiliki kapasitas dan juga ruang dialog yang cukup memadai dengan Pak Prabowo, termasuk dengan Gibran, yang perhari ini juga tidak jelas statusnya apakah dipecat atau tidak, tidak ada sama sekali pemecatan dari PDIP. Dan tampaknya Mbak Puan pasang badan untuk itu. Kemudian juga Mbak Puan punya akses langsung kepada Pak Jokowi. Pertanyaan saya kemudian, mampukah kemudian Mbak Puan meyakinkan Bumega yang perhari ini masih memiliki luka? Ini banteng ketaton, Bang. Banteng ini sudah terluka. Apakah kemudian Mbak Puan bisa meyakinkan Bumega untuk kemudian menerima situasi seperti ini atau tidak? Nah khawatir saya, kalau misal kemudian Mbak Puan dengan segala kecerdasannya bisa meyakinkan Bumega untuk menerima situasi seperti ini, maka lagi-lagi kemudian demokrasi kita akan dibekali dengan model oposisi yang relatif kurang begitu optimal. Problemnya ketika kemudian oposisi kurang optimal, maka mekanisme check and balances tidak optimal. Dan itu ancamanya cukup signifikan. Mulai dari kualitas legislasi, kemudian isu-isu kebijakan publik yang seolah sama sekali menabrak partisipasi masyarakat dan sebagainya, semua bisa diorkestrasi, digarap dengan mudah, dan kemudian suara rakyat menjadi tidak terdengar sama sekali. Terpaksa kita mengutip satu tulisannya Mas Umam di dalam satu buku yang sangat tebal, ya kan? Itu artinya demokrasi tanpa oposisi. Ada ya? Ada dong. Kan nulis di buku demokrasi tanpa demos. Iya, 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 iya. Saya baca itu. Iya, iya, iya. Iya kan? Siap, siap, siap. Kita kan sebagai murid doktor ini kan baca juga. Ambul, Bang! Ya baiklah Mas Umam. Siap, Bang. Kita cermati perkembangannya, Bang. Ya, perkembangannya. Semoga membawa kemaslahatan bagi rakyat, bangsa, dan negara. Nah, mungkin kalau ada closing statement, Mas Umam? Closing statement? Memang tidak mudah situasinya. Pemilu bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada gesekan signifikan, meskipun di saat yang sama, ada catatan yang sangat-sangat tebal terkait dengan konteks values and the principle of democracy. Saya tidak berharap situasi ini kemudian menjadi sebuah proses rekonsolidasi baru, kekuatan otokratik, yang kemudian seolah kemudian bisa menjustifikasi apapun dengan segenggam kekuasaan yang dipegang, sehingga kemudian pilar demokrasi yang dulu Bang Zulfan perjuangkan di 98 itu, kemudian hilang, entah kemana. Maka siapapun yang menang dan di atas kertas kontestasi politik praktis meregaskan Prabowo Gibran akan menang. Saya masih mencoba berharap, semoga menjadi juga wake up call bagi pemenang untuk membuka ruang bagi kelompok kekuatan-kekuatan civil society untuk ikut mewarnai di sana. Tidak mudah memang, tetapi ruang itu tetap harus dibuka, supaya kemudian setiap kebijakan publik, narasi, argumen yang disampaikan oleh pemerintah ke depan tetap terwarnai oleh elemen-elemen pro-demokrasi. tanpa itu, demokrasi akan menjadi land.